Gubernur Riau Samsuar Kamis Pagi meninjau proyek pembangunan payung raksasa di kawasan Masjid Rayaan Nur Provinsi Riau. Gubernur berharap pembangunan pelataran dan payung raksasa tersebut bisa selesai sebelum Idul Fitri mendatang. Mengawali hari pertama Ramadan, Gubernur Riau Samsuar Kamis Pagi meninjau proyek pembangunan payung raksasa di kawasan Masjid Rayaan Nur Provinsi Riau. Dalam peninjauan singkat tersebut, Gubernur Riau didampingi sejumlah pejabat diantaranya asisten satu sedap Prof Riau Masrul Kasmi, Kadis Kominfo Riau Erisman dan Ketua Pengurus Harian Masjid Rayaan Nur Zul Henry Rais. Gubernur Riau Samsuar berharap pembangunan proyek ini selesai sebelum Idul Fitri mendatang, sehingga masyarakat bisa melaksanakan sholat Idul Fitri dengan suasana baru di masjid yang menjadi ikon Provinsi Riau tersebut. Hari ini kami bersama kangkawan dari Pemda, bersama pengurus masjid meninjau progres di pekerjaan ini, karena diharapkan pekerjaan ini bisa selesai sebelum Idul Fitri. Karena masyarakat Kota Pekanbaru tak sabar lagi nih, bisa mempunyai untuk merayakan Hari Idul Fitri. Kita tahu bahwa masjid ini termasuk masjid disenangi oleh warga Kota Pekanbaru. Sehingga nanti kalau ini misalnya belum siap, tentu ini juga akan berpengaruh pada tempat-tempat sholat yang lain. Karena di sini tempat sholatnya cukup besar dan biasanya orang-orang di sekitar sini banyak nanti menuju ke masjid Andor ini. Karena itulah kami hari ini bersama PU, bersama kangkawan untuk melihat pekerjaan ini. Tapi tadi kami sudah disampaikan oleh kontraktornya, diharapkan dalam waktu beberapa minggu ini sudah selesai. Samsuar berharap dengan selesainya proyek ini nanti, Masjid Raya Anur Provinsi Riau semakin menjadi daya tarik bagi masyarakat luas sebagai lokasi wisata religi. Di Pranata, Tejo Sudiro, Cirei TV melaporkan.